Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rafli Dari sekolah EPI Daruk Malam, kelas 5 di Nawari Kali ini saya akan mengulas buku berjudul Why People the Isaac Newton Yang dikarang oleh Yoon Jong Park Dan terjadi atas 8 bab Buku ini menjelaskan bagaimana kehidupan Isaac Newton Sejak kecil hingga masa dia remaja Di bab pertama yang berjudul Perpisahan Dengan Ibu Di bab ini menjelaskan Masa kecil Isaac Newton yang memiliki banyak ide dan bakat Salah satunya ketika bibinya Isaac Newton Kewalahan dengan ayam yang selalu mengacau kotak makan Isaac Newton mempunyai ide untuk membuat kotak makan ayam yang baru Di rangkailah semua kayu-kayu itu menjadi kotak makan ayam Nah teman-teman saat Isaac ini masih kecil Dia termasuk anak yatim dan Ibunya mendapat tawaran dari seorang pastor untuk menikah lagi Dan ibunya pun setuju Tapi pastor itu memberikan syarat untuk tidak membawa Isaac Newton Dan ibunya pun mencetujui Selepas kepergian ibunya meninggalkan dia untuk menikah dengan pastor Dia menjadi anak yang berdiam Dan kepribadiannya tidak ingin diketahui oleh seseorang Semua anak-anak yang mengenalnya merasa aneh Soalnya dia selalu bermain sendiri Dan menciptakan barang-barang yang aneh Setelah beberapa lama Amatnya kemudian mengekolahkan Isaac Newton Namun Isaac Newton tampak begitu tidak tertarik dengan sekolah Dia selalu dianggap aneh oleh teman-temannya dan selalu dibully Lanjut ke bab dua yang judulnya keterampilan yang luar biasa Di sini Isaac Newton mencoba penemuan barunya Yaitu layang-layang dengan mentera Penduduk desa mengiranya itu seorang Penduduk desa itu mengirai komet Dan mereka ketakutan Karena di zaman mereka komet itu sebagai pertanda buruk Ternyata itu bukan komet Tapi hanya layang-layang Isaac Newton yang dipasangi mentera Saat Isaac Newton telah bereksperimen Dengan melubangi sebuah pintu Kemudian cahaya masuk dari lubang pintu itu Kemudian ditaruh prisma Dan akan terjadi pembiasaan warna Setelah tidak lama setelah itu Isaac Newton pun menemukan Gaya gravitasi universal Yang bisa dilihat seperti ini Demikianlah review saya hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton